M. Arif Al-Arkof, 20 tahun warga Cindeweylan, kecamatan Bukit Kecil, diringkus unit Ranmor Pores, Tabus, Palembang, usai menjual sepucuk senjata api rakitan. Setelah itu, polisi kemudian menangkap pemilik senjata api rakitan bernama Gunawan. Tertangkap dua tersangka setelah mendapat laporan, tersangka melakukan transaksi senjata api rakitan. Saat penggeledahan, tersangka menyimpan senjata api rakitan jenis revolver dan satu amunisi 9mm. serta satu selongsong 3,8mm yang diselipkan di pinggang. Diduga senjata api rakitan itu akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Menghasilkan operasi mandiri kewilayahan, yaitu operasi senti. Alhamdulillah, kita Pores Tabus, Palembang, kemarin juga berhasil mengamankan. Kita amankan dua orang tersangka yang terlibat. Kami dapat informasi ada indikasi jual-beli senjata api rakitan. Kita cek, dan betul sekali, pertama kita amankan dari TSK 1, nama Gunawan. Kita amankan, nah ternyata ini kemudian punya TSK yang satu lagi. Kita amankan juga M. Harif, kalau tidak salah M. Harif Hari. Untuk senti kita sudah cek, barang bukti ada dua peluru. Kita akan laporkan sentinya untuk jelas untuk bukti forensiknya ya. Kita cek, dan apakah ini sudah pernah digunakan, kita juga akan memakan lagi. Saat ini petugas masih mengembangkan kasusnya untuk menyelidiki asal-usul senjata. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.